Minta tolong bantuannya, minta tolong bantuannya daerah Cipulur, hari ini tanggal 1 Maret. Ada satu rumah di belakang terendam, misalnya ada orangnya di dalam, butuh bantuan, perahu karet. Seorang pria minta tolong kepada aparat agar segera membantu warga yang dilanda bencana banjir di Banten. Selasa, tanggal 1 Maret tahun 2022, ia sendiri berada di jalan depan rumah dengan kondisi terendam air ketinggian sedada. Video pria minta tolong itu beredar di media pesan singkat. Minta tolong bantuannya, minta tolong bantuannya daerah Cipulur, hari ini tanggal 1 Maret jam 5 pagi jam setengah enam. Minta tolong bantuannya, minta tolong secepatnya Cipulur Singadaru, ujar pria bertopi kuning tersebut. Banjir dan longsor terjadi di sejumlah wilayah di Banten, selasa, tanggal 1 Maret tahun 2022, pagi. Berdasarkan informasi yang diterima Basarnas Banten, ada 10 titik yang melaporkan adanya banjir dan longsor. Kepala Basarnas Banten, Adil Triadi, mengatakan laporan itu masuk hingga selasa pagi. Ada 10 titik laporan, untuk sementara belum ada laporan korban jiwa, katanya kepada tribun Banten. Kom melalui pesan instan, selasa pagi. Menurut Adil, tim Basarnas Banten sedang menuju lokasi banjir. Ada pun 10 laporan yang masuk Basarnas Banten. 1. Jalan Cinanggung, Kaligandu, Kecamatan Serang, Titik Kenal Indomega, Simpang Rau. 2. Komplek Padmaraya dan Men 1 Serang. 3. Magersari, infonya sudah 1 lantai, Seatap 4. Komplek Widya Sari 5, Perumahan Taman Puri Indaket Serang. 6. Jalan Usujer Yahya RT 02, 11 Benggala Tengah. 7. Jalan Trip Jamaksari, Cinanggung, Simpang 3 Rau. 8. Komplek Ranca Utama, Jalan Raya Cilegon KM 04, Showroom Kiara Depan Mandiri Finance. 9. Longsoran di Cilograng. Sementara belum ada informasi korban jiwa, 10 Karet Rengas Sukamaju Babakan Tengah Pasar Lebak Buah Calincing Lebuni, Desa Citeruk, Kabupaten Pandeglang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga semua baik-baik saja. Sampai jumpa di video selanjutnya.